Ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabalikum la'allakum tattakun Sudah kita sebutkan tadi ayatnya Alladhi ja'ala lakumul arda firashan wassamaa bina'a wa anzala minas sama'i ma'a faakhraja bihi minasthamarati rizqallakum falataj'a'alu lillahi andadau wa antum ta'alamun Hai manusia Beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan Ini ayat dijadikan dalil oleh sebagian orang Bahwa bumi itu datar Ya Jadi akhirnya apa bu? Zaman sekarang geribut nih bu Ada yang bilang bumi bulat Ada yang bilang bumi datar Padahal para sahabat dulu gak pernah ribut bu Para tabi'in, para ulama yang empat juga gak pernah ribut Kayak gituan Iya Memang juga para ulama ada dua pendapat dalam hal ini Kalau Ibn Taimiyah berpendapat bumi itu bulat Beliau berkata Dan bumi itu bulat dengan ijma' para ulama Sementara sebagian ulama Seperti yang bin Bas mengatakan bumi itu datar Kita gimana Ustadz? Ya udah deh Yang penting kita mikirin nih udah sholat belum? Udah zakat apa belum? Gimana tauhid kita? Akidah kita udah benar belum? Kalau kita gak tau Yaudah serahkan aja sama Allah Dia yang lebih tau Selesai kan? Iya Daripada kita beribut sendiri diantara kita gara-gara itu Iya